Teng-tereng-tereng-tereng-tereng Biasanya BPAJS itu yang buat rumah sakit gitu ya? Waduh bukan gitu cuy BPAJS itu bincang profesi jaksa KUY! Oh gitu! Nah disini kita bakal ngomongin jaksa secara umum Di episode 1 ini kita bakal bahas perbandingan jaksa di Indonesia dan Korea Selatan Pas banget nih, kan lagi booming tau drakor-drakor mengenai jaksa gitu Kalian pengen tau gak sih? Betul banget, kemarin tuh temen aku nanya Ben kalo di drakor Korea kan jaksanya bisa begini Kalo di Indo itu begitu juga gak sih? Nah pas banget gak sih hari ini kita bahas itu? Nah pas banget tuh Karena di episode kali ini kita akan bahas mengenai head to head Produksi jaksa di Indonesia dan Korea Selatan Jadi kita akan membandingkan keduanya dari perspektif undang-undang gitu Kedengarannya asik sih Tapi temen-temen pada tau gak sih sebenernya jaksa ngapain? Karena setau aku jaksa itu kayak ngajuin tuntutan di pesidangan Terus pas bacain surat tuntutannya itu kayak serem Oh iya Kayaknya ada yang lain juga deh Cuma aku lupa Mungkin temen-temen ada yang ingat mungkin? Hmm dari pada kali yang menarka-narka nih Atau tugas dan uang nangnya Sebenernya tugas dan uang nang jaksa itu diatur di UU 616 tahun 2004 Tepatnya ada di pasal 30 gitu Betul banget, berdasarkan pasal 30 tugas dan uang nang jaksa tuh ada Melakukan penuntutan, melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat Putusan pidana pengawasan dan keputusan bersyarat Cuma sebenernya ada lagi Tapi aku lupa apa ya Aku ingat, aku ingat Jadi tuh jaksa juga bisa ngakuin pendidikan Tentara pidana tertentu Dan juga kalo misalnya ada bekas yang kurang Mereka tuh bisa ngelengkapin bekas itu Dan akhirnya kayak bisa ngakuin perwisal lebih lanjut gitu Hmm Kalo diliat-liat kayak semuanya berhubungan sama pidana banget ga ya Ada ga sih yang kayak ga ada pidandanya gitu tugas jaksanya? Ada dong Misalnya di lingkup Perdata Dantun Jaksa dengan kongsa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun luar pengadilan Dan untuk atas nama negara atau pemerintah Selain itu jaksa juga bertugas untuk mengelakkan hal-hal yang berkaitan dengan keterlibatan umum Jadi sebenernya lingkup profesi jaksa tuh luas banget Gitu Ga tau ya Kalo di Korea gimana? Ada yang tau gue? Nah kalo di Korea sendiri itu ada namanya Prosecuture of Peace Act Nah itu tuh diatur dalam pasal 4 Nah tugas undang undang kejaksa itu ada 5 Pertama Itu adalah melaksanakan penuntutan Kedua Mengarahkan petugas polisi peradilan sehubung dengan penelidikan kejahatan Nah kalo tau ga siya lanjutannya? Tau doang selain dari dari sekundang sama Ica Adalah gini Kejaksa itu bisa meminta pengaptikasian undang undang Terus melaksanakan eksekusi keputusan peradilan Sama memproses litigasi yang melibatkan negara Sebenernya cukup sama ya sama Indonesia Tapi ada yang penting juga ga sih yang ga diatur secara tertulis di UU Kejaksa Saat kita mengenai tugas Jaksa itu Dia ga harus netral politiknya Sama dia harus menjaga komentangnya sebagai Jaksa doang gitu Ga ada yang melebih-lebihkan Wah kalo gitu Indonesia ga ada yang abuse of power sama neutralitas Bukannya itu jadi bahaya ya kalo ga diatur? Nah sebenernya kalo di Indonesia itu mengenai neutralitas dan abuse of power itu diatur Tapi diaturnya itu secara umum ASN itu jadi itu termasuk Jaksa Itu diatur di Pasal 5 PP Nolus Undang 4 Tahun 2021 Nah bedanya Lain di Korea Larangan ini itu bersifat khusus Untuk Jaksanya aja Tapi kalo di Indonesia itu Jangan bersifat lebih umum gitu Kalo menurut aku sih ya Selama udah ada aturan dan undang-undang terkait itu Mau ASN, mau Jaksa Tetep aja ga apa-apa Karena yang penting tugas dan wonangnya Jaksa ataupun ASN itu Bisa dipastikan tidak melampaui batas kekuasaannya gitu sih Iya bener-bener Tapi aku tuh kepo deh pengen tau Gimana cara jadi Jaksa di Korea? Caranya tuh gini Kita harus pertama lulus ujian judicial dulu Habis itu kita ikut kursusnya selama 2 tahun Habis itu kalo selesai dilantik deh Oh gitu Jadi tertarik deh pengen jadi Jaksa abis lulus kuliah Kalo di Indonesia caranya gimana sih? Caranya tuh gini Jadi pertama kita harus jadi SH dulu Terus abis itu ikut yang namanya pengadaan calon Jaksa Kalo udah lulus baru deh Diklat baru jadi Jaksa Gitu Gitu pun caranya Gitu pun caranya Kenapa sih Putu mau jadi Jaksa ya? Ya kalo kata Putu jadi Jaksa tuh mantu idamah Oke oke Karena udah pada paham Dan semoga yang nonton dapet insight baru Dan jadi tertarik buat jadi Jaksa Thank you so much buat yang udah nonton Dan stay tune buat episode berikutnya ya Bye 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 bye